hi 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wong gak jelas nengoklah gak jelas oke oke kita nanti mau nyoba-nyoba vlog tipis-tipis ya sambil menuju ke Ngoro ke Pak Marto beli obat ya obat buat ayah itu lagi asam aurut jadi penyakit-penyakit yang kalau makannya gak bener itu bisa gak bisa jalan kaki itu abu cili abu bengkak itu ya abu itu nah kita sekarang mau nyoba ngevlog itu pakai yang yang kayak segini ya guys ya CBR Ben istirahat sih enggak kunci setir ya bawis Oke karena ini standartan enak aman dari polisi oke kita mulai saya sengaja ya vlog dari sini soalnya kalau ngeplay di jalan itu kadang-kadang ngerekam jadinya wis tak rekam dari sini aja nanti dapat berapapun ya disyukuri oke kalau reading harus safety ya sebiorn dibuka biar keliatan belakang nah SIM SDNK lengkap oke WDW GSI ini CC nya cuma 149 atau 150 tapi tenaganya pos lebih campak ini standartnya jauh udah udah jambak sih menurutku karena nggak tahu ya Suzuki tuh Suzuki tuh Suzuki tuh menang di tarikannya Satria juga gitu lebih jambak daripada Sonic tapi nggak mesti sih tergantung perawatan mesinnya sih kalau posisi readingnya GSI ini nggak senunduk R15 V3 tapi ya tetep nunduk nunduknya itu jauh lebih capek mungkin langsung gimana ya seperti badan kita itu eh tangan kita itu menahan badan jadi posisinya itu langsung deket sama ini guys oh deket ya gini pendek soalnya setirnya kan juga setang jepet yang under yoke ya kalau CBR kan upper yoke yang CBR 2016 tapi yang ini kan kalau CBR yang baru itu ya tetep sih upper yoke tapi upside down ya kalau CBR 250 itu baru under yoke posisinya CBR juga menurutku itu motor sport yang paling nyaman sih kalau pakai tang standart kalau setengah ada diganti kayak tangku kemarin rated ya lebih nunduk lah gsg motor terkencang di kelasnya menurut saya sih g3 aja enteng ke-802 aduh dimana-mana banyak bendera plus ini guys banyak orang meninggal ya sekarang ya di jalanan di jalanan di jalanan di jalanan di jalanan di mana-mana itu banyak eh kayak kayak gitu tadi bendera plus berkibar di desa saya sendiri satu hari kadang ada dua orang tiga orang desa sebelah itu bahkan ada yang empat orang sehari itu guys di Surabaya bahkan sampai mencapai 20 orang meninggal itu guys waduh harus bener-bener jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa imunitas kita itu harus buat jadi jaga imun ya waduh ada truk ini gagal cari top speed ini nanti kita mau pengennya apa sih seberapa ganas GST gini ya kalau ada lawannya si bersih asik ini bisa diadu lah woi tuh kosong di depan Oke kita coba dari sini aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali saya rekod disini ya guys karena apa tadi ketika waktu berangkat kesini arah sini ya Nah itu kameranya ternyata nggak kerekam guys memorinya yang penuh waduh nggak tepat belas saya cuma pakai memori pakai memori 16gb jadi setiap video ini banyak yang belum saya hapusi tersisa sekitar satu gigaan dan itu pun full jadi gimana gimana mau gimana lagi ya enggak enggak kesep ya videonya emang guys tadi sudah bisa cari top speed sampai 100 100 165 anda ternyata enggak kerekam aduh emang guys kita mulai lagi aja dari sini ya semoga bisa dapat top speed sih semoga jalannya sepi itu aja dan semoga selamat yang penting Ayo kita dari kira satu aja dilihat ini nanti kalau kosong kita gak skin karena ini masih masih rame ya guys jadi bahaya Anda CBR kita tantangin aja kita cari dari gerdu aja ya Oke 123 satu-satunya Oke jalan nyentek guys Jangan yang sini kurang panjang Ada belokan bahaya Dari sini aja ya Oke Amit Aduh Ada banyak peda gitu loh Wah Kentean jalan guys Tidak memungkinkan Ketemu cuma 130 Aduh Tadi yang pertama itu tadi maksimal Yang ini kurang maksimal ya Aduh Gak apa-apa wis Yang penting Udah gerikot lah Yang ini minimal Wair selawih guys Aduh emang gas ya Cuman ketemu 130an lah Tapi yang penting ngerti lah Limit per gearnya ya Dari gear Gear 2 Tapi tadi Gearingnya dari gear 2 Jadinya kurang maksimal Kalau dari gear 1 Kita sudah bisa Kita sudah bisa nyari top speed Maksudnya Dari gear 1 kita Apa ngering ya Itu Di gear 4 Kalau GSI ini tadi Bisa mencapai 130an Kalau gear 4 ya Ini tadi di Di gear 5 130 nya ya Jadi gak apa-apa lah Yang penting Kapan-kapan record lagi Gitu aja Beres ya Bisa dibuat susah R25 yang old Tahun 2014 mungkin Kalau gak 19 Oh kalau 19 Itu yang terbaru Macet apa ini Oh orang meninggal Yang tadi Ini nalilah yang Baru juga baru sekarang R25 yang old Ini juga Ganteng Ganteng Aku seneng Tak janya Sampai jumpa Semoga Jangan puluh Gigi Terserserser Orang yang meninggal Di Nya Oh R25 Ninja R15 yang old R25 yang old tadi jenggol itu rata-rata matanya pijak jadi lampu utamanya itu nyala cuma satu yang satunya itu buat game emang istinya begitu sih udah yang penting selamat lah enggak nemu top speed enggak papa yang pertama tadi emang terhek agar ikut soalnya yang pertama tadi jalannya sepi enggak terlalu rame guys jadi bisa maksimal emang emang enggak papa oke dan kita sudah sampai saya tadi dari Mojokrta gejati videonya saya potong dan awal video sama penutup videonya juga sama di rumah gejah oh asal rake mara gini alhamdulillah bistotok oke sudah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati